musik Pak Jokowi SIDUM PJOKAW menandorong-dorong mbak ya Apakah presiden pasti jawab memberikan dampak ekonomi Pertumbuhan ekonomi kepada Madura Kita lihat ketimpangan kemiskinan Kalau kita lihat angka-angka Kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya Misalnya Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo Angka kemiskinan 4-6,7 persen Di Madura, angka kemiskinan masih berada pada angka 16-23 persen Oleh sebab itu, dengan sekali lagi usulan-usulan Dan disesakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai Dan juga tokoh-tokoh masyarakat Dari Ikama, dari Bupati Pada hari ini, saya memutuskan Jalan tol Suromadu akan menjadi jembatan non-tol biasa Kita harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa Kita berharap Pertumbuhan ekonomi Madura Akan semakin baik Investasi akan datang Semakin banyak Properti, turisme Semuanya akan berkembang di Kabupaten-kabupaten Surabaya Insya Allah Pertumbuhan ekonomi betul-betul akan kelihatan Memang selama ini Dengan jalan tol ini Negara mendapatkan pemasukan Tetapi itu tidak sebanding Dengan pertumbuhan ekonomi Yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura Sekali lagi, ini adalah Keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Utamanya masyarakat Madura Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Jalan tol Suromadu Pada sore hari ini Kita ubah menjadi jalan non-tol biasa Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa